Pemirsa tak hanya melakukan graduasi mandiri karena merasa perekonomian keluarga KPMPK tersebut telah membaik, namun beberapa KPMPK di Kota Jambi juga memiliki anak-anak yang berprestasi di bidang pendidikan, kesenian dan olahraga, bahkan ada beberapa KPMPK yang juga berhasil menguliakan anaknya ke luar negeri. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, kedepannya Pemkop Jambi akan melakukan kerjasama dengan Rektor Perguluan Tinggi agar rapat memfasilitasi pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Jambi. Senin 6 Desember 2021, Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan rapat koordinasi serta graduasi mandiri keluarga penerima manfaat atau KPMPK di Kota Jambi. Para KPMPK ini melakukan graduasi karena merasa ekonomi keluarga mereka sudah membaik dan merelakan melepaskan program PKH tersebut untuk diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Selain itu, para KPMPK tersebut juga banyak memiliki prestasi dan juga menginspirasi. Seperti halnya beberapa anak dari KPMPK di Kota Jambi yang telah menorekan prestasi di bidang pendidikan, kesenian, maupun olahraga di tingkat nasional. Dan juga beberapa di antaranya ada yang berhasil menguliakan anaknya di luar negeri. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, untuk saat ini pemerintah Kota Jambi telah memiliki program Kota Jambi Cerdas, yang merupakan program beasiswa dari anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Kedepannya, pemerintah Kota Jambi juga berencana akan melakukan kerjasama dengan rektor-rektor perguruan tinggi untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dalam mengemban pendidikan di jenjang sarjana. Dari Pemkot, sekarang sudah ada program Kota Jambi Cerdas, yaitu pembayaran beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Karena kalau yang negeri sudah gratis, yang di sekolah di swasta. Nah, nanti kita juga akan buat kerjasama dengan rektor. Para rektor, untuk anak-anak yang kurang mampu, agar bisa diterima diperbuat tinggi negeri maupun swasta, sesuai dengan mengat dari anak-anak. Nah, itu sudah tanpa biaya, kita urus dengan program KIP-nya. Begitu juga di sini ada baznas yang melalui dana-dana bazakat, infako, akap, sodako, membantu keluarga kita yang kurang mampu.